Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Atau Cingiskan, atau Cingiskan, atau Cangaiskan, dan lain-lain. Nama asalnya Temujin, juga di eja Temucin atau Tie Muzin. Lahir di pegunungan Henti sekitar 1162 hingga meninggal pada 18 Agustus 1227. adalah Khan Mongol dan ketua militer yang menyatukan bangsa Mongolia dan kemudian mendirikan kekaisaran Mongolia dengan menaklukkan sebagian besar wilayah di Asia termasuk utara Tiongkok atau dinasti Jin, Asia Barat, Asia Tengah, Persia, dan Mongolia. Penggantinya akan meluaskan penguasaan Mongolia menjadi kekaisaran terluas dalam sejarah manusia. Dia merupakan kakek Kupilaikan, pemerintah Tiongkok bagi dinasti Yuan di Tiongkok. Cingiskan dilahirkan dengan nama Temujin, anak sulung Yesugei, ketua suku Kiat atau Kian. Sedangkan nama keluarga dari Yesugei adalah Burjigin. Temujin dinamai seperti nama ketua musuh yang ditewaskan ayahnya. Temujin lahir di daerah pegunungan Burhan Haldun, dekat dengan sungai Onon dan Herlen. Ibu Temujin, Huelun, berasal dari suku Olkunut. Hidupan mereka berpindah-pindah layaknya seperti penduduk Turki di Asia Tengah. Saat berusia 9 tahun, Temujin dikirimkan keluar dari sukunya karena ia akan dijodohkan kepada Borte, putri dari suku Onggirat. Ayah Temujin, Yesugei, meninggal karena diracuni Tatar tepat pada saat ia pulang setelah mengantar Temujin ke suku Onggirat. Temujin pun dipanggil pulang untuk menemui ayahnya. Yesugei berpesan kepada Temujin untuk membalaskan dendamnya dan menghancurkan Tatar pada masa depan. Kehidupan Temujin bertambah parah setelah hak kekuasaannya sebagai penerus kepala suku direbut oleh orang lain dengan alasan umur Temujin yang masih terlalu muda. Temujin dan keluarganya diusir dari sukunya karena ia ditakuti akan merebut kembali hak kekuasaannya atas suku Borjigin. Hidup Temujin dan keluarganya sangat menderita dengan perbekalan makanan yang sangat terbatas. Ia dan adik-adiknya hidup dengan cara berburu. Pada saat ia menginjak remaja, kepala suku Borjigin mengirimkan pasukan untuk membunuh Temujin. Temujin berhasil tertangkap dan ditawan oleh musuhnya. Namun ia berhasil kabur dari tahanan dan dengan pertolongan dari orang-orang yang masih setia kepada Yesugei. Pada saat menginjak dewasa, Temujin berjuang dan mengumpulkan kekuatannya sendiri. Temujin mempunyai teman baik yang juga merupakan saudara angkatnya yang bernama Jamuka. Ia pernah berkali-kali ditolong oleh Jamuka yang merupakan keturunan dari suku Jadaran. Bersama-sama dengan saudara angkatnya, Temujin berhasil merebut kembali hak kekuasaannya atas sukunya dan juga perserikatan Mongolia yang didirikan ayahnya dahulu. Waktu demi waktu, wilayah Temujin menjadi semakin besar yang dilakukan dengan cara menghancurkan musuh-musuhnya dan menggabungkan suku-suku dalam perserikatan Mongolia. Musuh terbesar Temujin dalam sejarah ternyata adalah saudara angkatnya sendiri, Jamuka, yang sering mengadu domba Temujin dengan suku-suku lainnya, termasuk ayah angkat Temujin sendiri yang bernama Wangkan. Setelah Temujin berhasil menyisihkan musuh-musuhnya dan melaksanakan perintah mendiang ayahnya, Yesugei, ia kemudian juga berhasil, ia kemudian juga berhasil membalaskan kematian nenek moyangnya yang dibunuh oleh kerajaan Jin. Temujin kemudian diangkat menjadi Khan dengan gelar Cengis Khan, yang artinya Khan dari segala-galanya. Nenek moyang kerajaan Jin berasal dari suku Jurchen. Suku Jurchen berhasil menguasai wilayah utara Tiongkok selama lebih dari 100 tahun. Hal ini akan menjadi kesulutan besar untuk Cengis Khan dalam menunaikan tugasnya. Kerajaan Jin memiliki jumlah pasukan yang hampir mendekati jutaan jiwa, lebih dari 10 kali lipat dari pasukan Cengis Khan pada waktu itu. Mereka hidup aman di balik tembok kerajaan yang besar dan susah untuk diserang. Cengis Khan berhasil meruntuhkan semangat perang dan kekuatan kerajaan Jin dalam berbagai peperangan. Salah satunya adalah perang di teping Serigala Liar di mana Cengis Khan yang hanya memiliki pasukan tak lebih dari 100 ribu tentara berhasil membabat pasukan musuh yang besarnya lebih dari setengah juta jiwa. Kejayaan Cengis Khan terbukti dari keberhasilannya dalam merebut ibu kota kerajaan Jin, Dadu, yang sekarang ini menjadi Beijing. Para seniman, artis, ahli senjata, terutama ahli senjata berat, Seige Weapon, dan barang berharga semuanya dibawa kembali ke Mongolia sebagai budak dan rampasan perang. Kekaisaran Hawa Resmiya adalah kekaisaran Turki-Persia yang menguasai Persia dan Asia Tengah. Pada awalnya, Cengis Khan menganggap kekaisaran Hawa Resmiya sebagai mitra dagang yang potensial pada jalur sutra. Cengis Khan mengirim 500 orang karavan untuk perdagang secara resmi dengan Hawa Resmiya. Mereka datang membawa emas, sutra, serta berbagai kain dan bulu untuk diperdagangkan. Namun, Inalcuk, gubernur kota Orterar yang memiliki gelar Gayir Khan, malah menyerang para pedagang tersebut karena menganggap rombongan itu berisi mata-mata untuk berkomplot melawan kekaisaran. Situasi menjadi rumit karena gubernur menolak membayar ganti rugi atas penjarahan itu. Cengis Khan akhirnya membalas dengan mengirimkan kelompok kedua yang merupakan utusan dari dua orang Mongol dan satu orang Muslim untuk bertemu secara langsung kepada Shah Alauddin sebagai bentuk protes. Shah malah mencukur rambut kedua utusan orang Mongol dan memenggal kepala utusan Muslim dan memerintahkan kedua utusan yang masih hidup untuk membawa pulang kepala utusan tersebut. Karena marah, Cengis Khan mengumpulkan 100 ribu pasukan untuk menyerang Hawa Resmiya. Kekaisaran Hawa Resmiya pada saat itu sedang dalam kondisi permusuhan dalam negeri sehingga Shah memutuskan memisahkan pasukannya menjadi kelompok-kelompok kecil di berbagai kota yang akhirnya memberikan keuntungan pada pasukan Mongol karena tak perlu menghadapi pertahanan terpadu. Dengan gerak cepat, Cengis Khan dapat melakukan pembantean massal, memperbudak seluruh penduduk dan menangkap kegayirkan dan mengeksekusinya dengan menuangkan perak cair ke telinga dan matanya sebagai pembalasan atas tindakannya. Meskipun invasi ini tak dirakukan berdarah tetapi jumlah korban yang ada seringkali dianggap terlalu berlebihan dan tak masuk akal. Sejarah pernah mencatat bahwa pada masa Cengis Khan mundur kembali ke Mongolia ia sempat memerintahkan dua jenderal terbaiknya J.B. dan Subotai Batur untuk menyelidiki daerah barat dan membasmi sisa musuh sampai ke wilayah Rusia. J.B. dan Subotai pernah menginjak daratan Eropa pada saat itu dan mengalami konfrontasi dan menghancurkan pasukan salib yang hendak menyerang wilayah Arab. Jengis Khan yang sudah berumur tua dipaksa untuk memimpin pasukan guna menghancurkan kehalifahan Abasyah untuk kesekian kalinya. Namun ketidakcakapan para pasukan dan seringnya melakukan mabuk-mabukan memperlemah pasukan militernya. Ia meninggal dalam perjalanan karena terjatuh dari kuda dan dirahasiakan oleh panglima-panglima setianya sampai musuh berhasil ditaklukkan. Kuburan Jengis Khan dirahasiakan agar tak dirusak oleh orang lain. Kekuasaan Mongol diwariskan kepada putra ketiganya Ogadaikan. Alasan Jengis Khan menunjuk putra ketiganya untuk meneruskan tahta warisnya disebabkan oleh keahlian yang dimiliki Ogadaikan dalam bernegosiasi. Memimpin negara dan sifat yang tak sombong tak seperti kedua kakaknya sering bertempur satu sama lain. Ogadaikan, anak ketiga yang menjadikan agung bukan hanya berhasil dalam mempertahankan wilayah Mongolia yang telah dibangun oleh ayahnya. Namun ia berhasil memperluas kekuasaannya dengan menghancurkan kerajaan Jin untuk terakhir kalinya tak memerintahkan panglimanya untuk memperluas kekuasaan di wilayah Eropa. Wilayah Rusia, Polandia, serta Hungaria berhasil dikuasai oleh Mongolia. Pasukan gabungan yang dipimpin oleh Henry dari Silesia tergabung dari pasukan Hungaria, Polandia, dan Jerman atau Kekaisaran Susi Romawi yang terdiri dari pasukan Teutonik terbante tak tersisa dalam perang di Leignitz. Sejarah Eropa mencatat kekejaman dan teror besar yang dilakukan oleh kerajaan Mongolia atas rakyat Eropa. Pasukan Mongolia baru menghentikan perluasan wilayah mereka di Eropa setelah mendengar kematian Ogodeikan. Negara-negara Eropa memilih untuk memberikan upedi kepada kerajaan Mongolia daripada mengambil risiko untuk melawan Mongolia. Eropa bahkan memohon bantuan Mongolia untuk menghancurkan Arab. Sebagian wilayahnya kemudian akan menjadi dinasti Yuan di bawah Kubilaikan, anak Toluikan. Toluikan, anak termuda, mewarisi tanah Mongolia yang relatif kecil. Anaknya Kubilaikan akan mendirikan dinasti Yuan. Cagatai Khan, anak kedua, diberi Asia Tengah dan Iran Utara, mendirikan ke kanan Cagatai. Batukan adalah anak Jochi Khan, anak tertua Cengis Khan yang telah mati sebelum kematian Cengis Khan. Warisan tanah yang sekiranya diwarisi oleh Jochi, yakni Rusia, diberikan oleh kedua anaknya. Batukan dan Ordo Khan, yang keduanya, beserta 12 saudara mereka lainnya, mendirikan Ulus Jochi atau Golden Hordi. Setelah kematian Ogode Khan, Mongolia dikuasai oleh Batukan yang memiliki visi lain. Dalam memperluas kerajaan Mongolia, ia mengirimkan pasukan untuk menguasai tanah Arab yang sebelumnya dikuasai oleh Eropa seperti Damascus dan kota-kota lainnya. Pasukan Eropa mengirimkan bantuan pada saat mereka merebut kota Yerusalem. Pasukan Mongolia tercatat dalam sejarah memperluas kekuasaannya sampai di wilayah Mesir. Setelah kematian Batukan, pasukan Mongolia menghentikan agresi militernya ke arah Barat. Mongolia pada saat kekuasaan Kupilaikan berhasil memperluas wilayah sampai seluruh Tiongkok, Korea, Burma, Vietnam, dan Kampuja. Pasukan Mongolia pernah melakukan agresi militer ke Jepang dan Jawa atau Kerajaan Singasari, namun tidak berhasil. Terima kasih masih bersama channel Sakanagari. Terima kasih. 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 Terima kasih.